Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Agenda Job Fair digelar selama dua hari sejak tanggal 11 hingga 12 Desember 2019. Dalam Job Fair kali ini sebanyak 35 perusahaan berpartisipasi dengan jumlah lowongan kerja sebanyak 1.300an lebih serta 119 jabatan dan 11 bidang usaha. Selain itu, Disnaker Trans Jawa Barat juga membuka informasi seputar pelatihan kompetensi, pelatihan pekerja mandiri dan pelatihan pekerja migran Indonesia. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Pencari Kerja mengatakan sangat terbantu sekali dengan adanya Job Fair yang digelar di Snaker Trans kali ini. Bahkan sistem input data untuk melamar pekerjaan pada Job Fair kali ini memudahkan para pencari kerja. Bantu dong, jadi kitanya lebih apa ya. Ada kemauan untuk cari sih sebenarnya. Kalau misalkan biar di Instagram aja kan terbahan doang gitu, nggak banyak actionnya. Tapi kalau misalnya kita disini kan kayak langsung sama pekerja, sama perusahaannya. Diharapkan dengan adanya Job Fair kali ini dapat menyerap banyak pekerja baru sehingga menurunkan tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Barat. Ya pemirsa saat ini, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat menggelar kembali Job Fair bagi kaum milenial. Dan Job Fair kali ini mengambil tema pameran kesempatan kerja milenial festival 2019. Dan event ini pun dikelar sesuai dengan perkembangan zaman industri 4.0 saat ini. Agar Job Fair kali ini pemirsa diadakan dari tanggal 11 hingga 12 Desember. Kemudian dilakukan dari pukul 8 pagi tadi hingga pukul 4 sore nanti. Juga terlihat pemirsa di belakang saya sudah berkumpul ataupun sudah banyak sekali mereka yang akan melakukan ataupun mendaftarkan diri untuk menjadi bagian dari karyawan. Yang memang Job Fair ini pun diikuti oleh 35 perusahaan yang membuka 1.318 lowongan kerja dengan 119 jabatan dan 11 bidang usaha. Dan Dinas Kertrans Jabar pun pemirsa ini membuka informasi pelatihan seputar pelatihan kompetensi, kemudian pelatihan pekerja mandiri, dan pelatihan kerja migran Indonesia. Demikian pemirsa yang dapat kami sampaikan. Hani Sandra Yuwana Kurniawan, Bandung TV